Si Paulus jujurnya dari mana? Eh, kamu tahu Yesus mengajarkan hukum wajib sunat di usia 8 hari. Sementara si Paulus mengatakan yang mengajarkan hukum sunat adalah anjing. Sementara si Paulus mengatakan yang mengajarkan hukum sunat adalah anjing. Yang mengajarkan hukum sunat itu adalah anjing, itu kata si Paulus. Yang kedua, lihatlah bagaimana cara si Paulus merusak ajaran-ajaran Yesus. Trinitas salah satunya, atau Trinitarian adalah satu-satunya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitarian. Terus Ribut-ribut soal Paulus. Enggak ribut-ribut yang teriak Paulus itu pada masa Ahmad Dedak itu masih hidup. Waktu dia lagi debat-debat itu yang gurunya Zakir Naik. Zakir Naik itu, Ahmad Dedak itulah yang teriak-teriak. Paulus, Paulus, nyalain-nyalain Paulus. Sedangkan Nabi Mu ajak kegat tahu itu Paulus. Kalian mendahului Nabi Mu. Alah, 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 padahal yang diomongin itu apa, Bu. Ibu nalar kek, ada kek otaknya sedikit, Bu. Enggak lemot gitu, Bu. Ngapain Paulus nyaku berdosa kalau dia harus mati, Bu. Di penggal kepalanya, Bu, menyatakan Yesus Tuhan. Ngapain, Bu, bilang Paulus layak menyatakan Yesus Tuhan. Sedangkan dia mengikuti teman-temannya, murid-muridnya berbicara yang sama. Hampir semua pada mati, kena potong layarnya, Bu. Bilang Yesus Tuhan itu, Bu. Aduh, Ahmad D, Datluk percaya. Ini kan, aduh, ini kan artikelnya kalian. Dari kalian untuk kalian untuk menyenang-nyenangkan kuping kalian. Oh, tidak ada lebih nih kegunaannya. Cuma artikel dari kalian untuk kalian, pakarnya kalian untuk nyenang-nyenangin kuping kalian. Supaya pada rombongan masuk neraka. Ibu Uti, bisa enggak sih suaranya agak pelan gitu, Bu? Mana Yesus mengajarkan hukum wajib sunat 8 hari, Ibu? Aduh, Yesus bilang, tahu enggak, Bu? Orang di sunat itu cuma karena tata cara, ya Abraham, Ibu, Bu. Itu cuma tata cara, Bu. Adat istiadat, Ibu sunat itu, Ibu. Aduh, enggak tahu dia. Sunat itu, kata Yesus itu, cuma, tahu enggak? Cuma tata cara, adat istiadat. Orang Yahudi itu bukan yang membuat mereka selamat masuk sorga. Enggak ada orang yang enggak sunat itu, enggak masuk sorga, Bu. Sunat itu bukan penentu untuk masuk sorga. Dan Yesus tidak mengajarkan sunat. Paulus mengajarkan kasih yang diberitakan oleh Yesus. Tahu enggak, pengajaran Paulus itu pengajaran Yesus. Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia. Nah, itu yang diajarkan. Yesus bilang, aku datang untuk memisahkan. Apa itu Yesus bilang? Percayalah kepada aku, percayalah kepada Allah. Aku akan menyediakan tempat. Jadi, Bu, Paulus itu memberitakan semua perkataan-perkataan Yesus. Sama persis dengan, dengan apa? Sama persis dengan Rasul Yohanes, Ibu. Sama persis, Ibu. Dan kitab-kitabnya itu, yang di Alkitab itu kan nasehat-nasehat, Ibu. Itu bukan kitab Injil. Aduh, ngerti kayak dikit. Mau kayak diajarin, mau kayak dikasih tahu. Kamu itu sesat, enggak tahu apa-apa tentang iman kami. Kamu itu dongong, tahu enggak? Enggak tahu apa-apa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. So, tahunya minta ampun. So, tahu. Ya ampun. Apa hubungannya, Paulus, dengan yang kamu bilang penyesat? Oh, tidak ada. Saya nih, saya nih, saya kasih tahu, Ibu. Dari awal saya ngomong ini, tak satupun ayat Paulus saya kutip. Itu artinya apa? Saya tidak membawa atau mendasarkan pengajaran yang saya dilaporkan ke Ibu itu dengan ajaran dari Paulus. Oke? Mana coba? Ayat-ayat yang saya kutip itu berasal dari ayat-ayatnya Paulus. Berasal dari tulisan Paulus. Kaga ada yang gue tulis itu. Matus, Markus, Lukas, Yohanes. Empat Injil itu, Bu. Saya nggak pernah bawa-bawa Paulus. Nah, sekarang ngapain mengkambing hitamkan Paulus? Ngapain? Apa hubungannya, Bu? Ngapain? Sorry, Bu. Aduh, ini saya jawab satu-satu nih ya. Saya jawab satu-satu nih pernyataan, Ibu, yang satu ini. Kepanjangan. Banyak pertanyaannya. Aduh, Yesus tidak mengajarkan. Mana ayatnya Yesus mengajarkan harus bersunat lapan hari? Mana, Bu? Sedangkan Yesus mengatakan, sunat itu... Sunat itu, satu lah yang saya sangkal ya. Yesus mengajarkan bahwa sunat itu adalah hanya tata cara ibadat orang Yunani. Apa? Yahudi, oke? Sunat itu hanyalah acara, tata cara orang Yahudi. Sekali lagi. Sunat itu hanyalah peraturan, adat istedat orang Yahudi. Musa menetapkan supaya kamu. Nih, Yohanes 7 ayat 22. Dengan begini, dalil ibu hancur ya. Yohanes 7 ayat 22. Nih, baca nih. Enak aja Paulus lagi yang disalah-salahin. Yohanes 22 ya. Dengan begini, gugur ya, Bu. Awas ya. Jangan ngelak. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Oke. Musa yang suruh. Oke, ini perkataan Yesus ya. Jangan salah. Jangan salah. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya, sunat itu tidak berasal dari Musa. Oke. Tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari sabat. Tuh, kan? Sunat itu berasal dari nenek moyang. Mana Yesus bilang harus bersunat? Tidak, tidak. Yesus malah membatalkan sunat itu. Dia melakukan mujizat di hari sabat. Tandanya dia membatalkan hukum pernyataan ibu itu. Kamu ini, hidup kamu ini dipenuhi dengan setan. Setan sudah menutup kamu, mata kamu. Setan sudah menutup telinga kamu. Di atas, Lukas 2 ayat 21. Kemudian, kejadian. Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 14 itu sudah aku tuliskan di sana. Baca, eh. Jangan pura-pura enggak baca. Kau nyatakan Yesus, enggak ada dalilnya. Yesus memerintahkan untuk bersunat. Laki lu yang enggak disunat tuh. Penyakitan laki lu karena enggak disunat. Aduh! Ketawa deh. Ibu, itu Lukas. Lukas 2 ayat 21. Itu kan Yesus yang disunat, bu. Itu bukan keharusan yang Yesus tetapkan. Mana, Ibu bilang Yesus orang harus disunat. Itu kan karena Yesus masih bayi. Lah, yang pergi nyunatin dia itu kan orang tuanya, bu. Yesus kan belum sempat bilang. Dia masih kecil, masih bayi. Kenapa orang tuanya menyunatkan dia? Seperti yang Yesus bilang. Mengikuti adat, istiadat orang Yahudi. Dan ketika genap 8 hari dari. Dan ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Ya, itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke. Itu kan dia disunat karena orang tuanya yang pergi nyunatin, bu. Sekali lagi. Mami papinya yang pergi nyunatin, bu. Sekali lagi. Bunda ayah bundanya, bu, yang pergi nyunatin. Bukan perkataan Yesus orang harus disunat. Oh, salah-salah. Bukan perkataan Yesus yang harus disunat. Lukas juga bukan mengatakan. Seperti itu, bu. Karena adat, istiadat. Diharuskan itu. Karena adat, istiadat. Diharuskan itu adalah adat, istiadat. Oke, bu. Adat, istiadat bangsa Yahudi. Tetapi Yesus sendiri menyatakan bahwa sunat itu cuma mengikuti adat, istiadat orang Yahudi. Dan Yesus melanggar. Sampai batuk dah. Dan Yesus melanggar, bu. Melanggar hukum sunat itu. Yesus melanggar. Oke. Sekali lagi. Yesus melanggar itu. Kenapa? Karena itu cuma adat, istiadat orang Yahudi. Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Itu dia melanggar hukum taurat. Hukum taurat itu tidak boleh melakukan yang gitu-gitu di hari sabat. Yesus melanggar hukum sunat itu. Kenapa? Karena Yesus bilang itu hanyalah adat, istiadat orang Yahudi. Oke. Eh, dalelibu nggak jelas. Terusin kamu bacanya. Hah? Kejadian 17 tuh. Kejadian 17 ayat 10. Sampai dengan 14. Baca. Ya kalau Yesus disunat. Kalau kamu misalkan mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Kalian nggak disunat. Ya omat Kristen nggak disunat. Laki lu nggak disunat. Penyakitan makanya. Eh. Makanya kalian itu banyak yang kena penyakit kotor. Karena kalian tidak bersunat. Bersunat itu untuk membersihkan. Untuk membersihkan alat-alat keamin laki-laki itu. Ya makanya laki-laki di kafir itu banyak yang penyakitan kerak kotor. Teruskan kamu jangan cuma membaca lukas. Lukas memang disana yang mengatakan Yesus disunat. Artinya itu adalah Yesus mencontohkan bahwa dirinya disunat. Satu itu. Ya. Kalian mengikuti tidak. Justru yang mengikuti adalah umat Islam. Itu yang. Yee. Dia mulutnya bawa sampah. Bolehnya memaksakan kehendak. Itu namanya memaksakan kehendak pikiranmu sendiri. Kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu sendiri. Ibu Dini. Kamu jangan bilang saya goblok lah. Saya bicara firman Tuhan. Ibu. Saya bicara berdalil. Saya ikut aturan firman Tuhan. Saya ikut kata Alkitab. Saya ikut dalil-dalil yang tertulis dalam Alkitab. Oh my God. Tidak. Jangan memaksakan kehendak. Bilang saya. Saya. Kami mencuri. Oh tidak Bu. Alkitab menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus memang diutus. Kan dibilang. Sudah diberkali-kali. Yesus memang diutus. Untuk bangsa Israel. Untuk menjalankan tugas penebusan dosanya. Tetapi setelah penebusan dosa itu berlangsung. Yesus mengatakan darah yang tercurah itu adalah untuk dunia. Eh sorry. Justru Yesus yang mengatakan. Pergilah. Aku datang ke dalam dunia. Yesus mengatakan begitu. Itu ada konteksnya. Itu yang Ibu gak tahu. Kok masih memaksakan kehendaknya Bu. Kehendak Ibu jangan dipaksakan ke orang. Alkitab tidak mengatakan begitu. Ibu bikin aja ajaran sendiri. Bikin ajaran sendiri. Bikin ajaran sendiri. Jangan ambil dari Alkitab. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Yesus itu disunat karena orang tuanya yang nyunatin. Tetapi perkataan Yesus. Yesus tidak bilang kalau orang harus disunat untuk selamat. Oh tidak. Yesus justru melanggar konteks ayat itu. Ketika Yesus bilang itu sunat itu adalah adat istiadat Yahudi. Yesus melanggar hukum itu Bu. Oh maaf. Uti. Nenek Peha. Nenek Pekok. Baca. Di kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Baca terutama di bagian akhirnya. Di sana dikatakan. Dan orang yang tidak disunat. Yakni laki-laki yang dikerat kulit katanya. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang. Orang sebangsa yang jadi kamu mesti ditendang ya. Keluarga kamu, laki kamu, anak-anak laki-laki kamu. Semua yang jenisnya laki-laki kalau tidak disunat harus ditendang. Tahu tidak? Harus dilenyapkan. Ibu, tak kasih tahu ya Bu. Sunat itu adalah merupakan nih kejadian 17. Ini tak cerita lagi ya Bu. Ini kan Ibu tidak tahu nih. Tak ceritain ya. Tak ceritain Bu. Tak kasih tahu. Tak kasih tahu Bu. Aduh. Ibu sok tahu banget memalukan Bu. Cara sok tahunya Ibu ini. Bu, kejadian 17 itu Bu. Nih, judulnya aja sunat. Sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, itu kan. Judulnya aja sunat. Sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Oke. Setelah lagi. Ibu, di ini yang sok pintar. Bu, ini yang kejadian 17 itu. Ibu, tahu nggak konteksnya Bu? Tak tanya dulu deh Bu. Tak tanya dulu Bu. Jawab dulu deh Bu. Tahu nggak Bu ini konteksnya apa? Perjanjian itu sunat itu untuk apa Bu? Tahu nggak Bu? Jawab dulu deh. Tungguin dong Bu. Jawab nggak Bu? Tahu nggak ya Bu? Itu untuk apa Bu sunat di situ? Bu, ini perjanjian lama kejadian itu. Nih, di dalam kitab kejadian ini. Ini perjanjian lama ya Bu. Sekali lagi. Ini perjanjian lama sebelum masehi. Itu sunat itu. Judulnya nih. Judulnya aja. Judulnya nih ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Allah dengan Abraham Ibu. Perjanjian Allah dengan Abraham. Allah Elohim ya. Bukan Allah SWT ya. Elohim menetapkan perjanjian dengan Abraham. Bahwa dia akan memberkati Abraham. Anak cucu Abraham. Akan bertambah banyak. Nah, tanda perjanjiannya itu. Kalau orang kan, kalau tanda perjanjian itu kan pakai cap jempol gitu kan. Tanda perjanjian itu kalau sekarang ini pakai cap jempol. Pakai cap jari. Pakai cap perusahaan. Nah, itu tanda perjanjian. Tapi zaman dulu itu tanda perjanjiannya ya disunat Ibu. Sekali lagi. Zaman dulu itu tanda perjanjian itu disunat Ibu. Nah, kalau disunat itu artinya tanda perjanjian. Nah, Ibu tahu nggak ini perjanjian Elohim dengan Abraham. Tetapi tahu nggak Bu? Sekali lagi saya bilang. Tetapi tahu nggak Bu? Sekali lagi saya bilang. Ini ditetapkan supaya mereka patuh kepada perjanjian dengan Abraham itu patuh kepada perjanjian Abraham itu. Tetapi tahu nggak Bu? Perjanjian itu kan sudah dilanggar Ibu. Sekali lagi. Perjanjian itu kan sudah dilanggar Ibu. Nah, kalau dilanggar itu yang dulu-dulu itu semua isi-isi perjanjian itu tidak berlaku lagi. Oke? Kamu tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Nggak pernah sekolah minggu kan? Ya pasti nggak tahu. Nah, Uti itu dalil ya. Dalil itu nggak usah kamu rekayasa jadi cerita. Nggak usah kamu rekayasa jadi cerita. Kamu disini bukan siapa-siapa. Kamu disini hanya manusia dungu yang berani melawan dalil yang ada dalam alkitab kamu. Jadi stop kamu melakukan manipulasi tentang ayat. Dalil itu konteksual Ibu. Mana bisa Ibu mau ambil yang itu doang. Ayat yang ada dalam kitab kamu sendiri. Kamu bukan siapa-siapa. Buat aku kamu hanya manusia dungu yang mencoba merubah atau merekayasa isi alkitab kamu sendiri. Ibu dini yang sok pinter. Bu, ini yang kejadian 17 itu. Ibu tahu nggak konteksnya, Bu? Pak, tanya dulu deh, Bu. Pak, tanya dulu, Bu. Jawab dulu deh, Bu. Tahu nggak, Bu, ini konteksnya apa? Perjanjian itu sunat itu untuk apa, Bu? Bu, tak kasih tahu ya. Sunat itu adalah perjanjian dengan Abraham, dengan bangsa Israel. Keturunan Abraham. Tetapi, Bu, kronologisnya perjanjian itu sudah diingkari oleh bangsa Israel. Itu ada pada masa Nabi Yesaya, pada masa Yeremia, pada masa Ezra, Kitab Ezra, Nahemiah, Nahum, Habakub itu. Itu sebelum itu, Bu, mereka sudah mengkhianati di zaman Yeskiel. Nah, itu. Di masa Nabi Yeskiel, Bu, di masa Nabi Yeskiel itu Tuhan sudah sangat murka, Bu. Mereka digambarkan sebagai orang Israel itu digambarkan sebagai orang yang berjinah. Makanya di situ banyak kata-kata yang Ibu bilang, cabul-cabul. Itu artinya lambang perjinahan bangsa Israel itu dengan Tuhan. Perjanjiannya dengan Tuhan, ya. Perjanjian Abraham ini sudah dilanggar, Bu. Akhirnya apa, Bu? Perjanjian itu dibatalkan, termasuk dengan sunat-sunatnya. Tahu nggak? Oke? Termasuk dengan sunat-sunatnya, oke? Tahu nggak, Ibu? Itu masa tidak perlu tanya kepada manusia dungu macam kamu yang selalu berkuntas konteks, ya. Aku katakan berkali-kali Alkitab itu adalah buku yang sangat mudah dibaca. Karena tidak perlu penerjemahan lagi, itu sudah sangat jelas. Tidak perlu penafsiran lagi, karena itu sudah sangat jelas. Di sana dikatakan sunat itu adalah wajib. Sunat itu adalah wajib. Terus kamu mau berdari apa lagi dengan wajibnya sunat ini? Yesus juga. Dia seorang bayi laki-laki di sunat. Kalau kalian nampak ikuti Yesus, kenapa tidak diikuti ajarannya? Kenapa tidak diikuti apa yang dia lakukan? Kenapa tidak diikuti apa yang terjadi dengan dia? Nah sekarang kamu ya, kamu mau mengatakan kalau dalil dalam Alkitabmu itu berbicara lagi masalah konteksnya. Konteksnya. Wah, aku dengar kamu tuh kalau mengatakan konteks. Dalil itu sudah sangat kuat. Dalil itu sudah sangat kuat. Harus bu, karena inilah kenyataan. Alkitab itu kontekstual. Harus saya bicara yang benar. Saya berkata yang benar. Ibu memakai ayat perjanjian lama. Ayat perjanjian lama itu konteksnya itu sunat. Itu perjanjian untuk Abraham. Tidak ada lagi sangkut pautnya dengan sekarang. Oke. Tidak ada lagi sangkut pautnya dengan sekarang. Itu bukan merupakan ketetapan yang harus dipakai atau ditetapkan lagi untuk sekarang. Hukum Taurat juga tidak menunjukkan bahwa harus disunat. Tidak ada lagi bu. Tidak ada lagi bu. Dan Paulus tidak melanggar hukum itu. Karena Yesuslah yang mengajarkan. Yesuslah yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu cuma adat istiadat Yahudi. Oke. Cuma adat istiadat Yahudi. Dan Yesus yang disunat itu karena orang tuanya mengikuti adat istiadat Yahudi. Itu saja. Yesus disunat karena orang tuanya pergi menyunatkan dia karena mengikuti adat istiadat Yahudi. Tetapi perkataan Yesus sendiri sunat itu kalau mau ikut ya boleh. Kalau enggak ya enggak. Gitu saja. Bukan ketetapan untuk selamat. Itu saja. Anggap lagi ngeruki ya dia. Banyak setannya. Ada setan. Berkata yang benar dari mana. Ya gonggongan kamu. Dari kemarin. Dari pertama gonggongan kamu semuanya itu adalah melawan isi alkitab kamu. Kontekstual, kontekstual. Sudah jelas omongan kamu itu semua itu. Sudah melabrak isi alkitab kamu sendiri. Sudah melawan isi alkitab kamu sendiri. Sekarang sudah jelas. Oke ambil sekarang lukas 2 ayat 2 itu Yesus itu sudah jelas Yesus disunat ya. Kalian pengikutnya kenapa tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan. Eh bu. Sunat tidak membawa kepada keselamatan. Tidak peduli itu laki-laki ibu itu pada sunat. Tidak selamat karena itu bu. Bu yang kejadian 17 ya itu. Ibu yang tidak baca kan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan Abraham bu. Perjanjian Allah dengan Abraham itu sekarang sudah batal. Tahu tidak bu. Sekali lagi. Perjanjian Allah dengan Abraham itu sudah batal. Sekali lagi bu. Perjanjian Allah dengan perjanjian Elohim dengan Abraham itu sudah batal. Batal. Kenapa bu batal? Ibu baca itu di kitab Ezra. Di kitab Nahemiah. Di kitab Yeremia. Baca. Kalau perlu ibu baca itu di kitab Yeheskiel. Kenapa bu? Kenapa dibatalkan? Karena bangsa Israel itu telah membelakangi Tuhan. Berjinah rohani. Nah sekali lagi. Berjinah rohani. Berjinah rohani itu yang katanya buah dadanya dipegang-pegang. Itulah memberjinah rohani. Mereka telah menyembah alah-alah yang lain. Alah-alah huruf kecil. Tahu gak alah-alah huruf kecil. Alah-alah yang lain di luar Elohim. Lalu perjanjian itu sudah batal. Sekali lagi. Perjanjian untuk sunat-sunatan itu sudah batal bu. Sudah dibatalkan oleh Elohim sendiri. Ngerti gak? Tahu gak? Gak tahu kan kamu belajar. Sekolah minggu aja gak pernah kan? Gak tahu kan? Gak ngerti kan? Tetapi setelah itu alah membuat perjanjian yang baru. Sekali lagi. Alah membuat perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru apa bu? Gak ada hukum sunatnya di situ. Sekali lagi. Gak ada hukum sunatnya di situ. Jadi kalau orang Yahudi mau bersunat itu cuma ikut adat istiadat orang Yahudi. Karena sudah terbiasa bu mereka disunat. Sekali lagi. Karena sudah biasa mereka disunat. Itu cuma adat istiadat. Oke? Nah terus kalau si Yesus disunat itu tujuannya untuk apa? Si Yesus Tuhan kamu itu ya. Disunat tujuannya buat apa? Blow on kamu. Sunat itu untuk kebersihan itu. Untuk kebersihan buat kesehatan itu tujuannya. Tujuan kalau dilihat secara medis. Disunat itu ya. Disunat ujungnya itu. Untuk kesehatan tuh. Untuk kesehatan kelamin laki-laki. Ya kalau keturunan kamu, laki kamu, bapak kamu, semuanya itu tidak disunat. Artinya kalian itu keturunan berpenyakit tau gak? Kalian itu turunan kotor. Ada najisnya tuh. Ujung najisnya tidak dibuang. Ya kalian itu turunan najis berarti kalau tidak bersunat. Karena di ujung itu di ujung ya. Di ujung gue jadi ngomong alat kelamin. Di ujung alat kelamin laki-laki. Itu disana ada najis yang harus dibuang. Oke ya Bu. Clear ya. Dalil ibu yang menyalah-nyalahi Paulus. Yang bilang Paulus meniadakan hukum sunat. Karena tidak mengikuti ajaran Yesus. Clear. Ibu itu gak ada dasarnya. Gak berdalir. Ngawur. Tidak tau masalahnya. Oke. Yesus sendirilah yang mengajarkan tidak perlu bersunat. Oke. Dan Paulus mengikut kata Yesus. Yesus cuma bilang sunat itu adalah adat istiadat Yahudi. Walaupun Yesus disunat itu kan orang tuanya yang mengikuti adat istiadat Yahudi. Perkataan perintah Yesus satu. Sunat itu hanyalah adat istiadat orang Yahudi. Oke. Paulus tidak layak ibu salahkan dalam hal ini. Karena Paulus mengikuti kata Yesus. Oke. Saya mau pergi. Saya males menghadapi orang ngeyelologi kayak ibu. Bye bye. Bye bye. Selamat menikmati.